Intro Kamu mau mau bingkir balan-balan dong? Kamu apa-apa, Azman? Memang kayak gini ngeri tau? Sayang lebih ngeri lagi kalo kita ketanggup sama mereka! Beri! 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 Aku merangkut sama mereka! Oh! selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Sampai suatu hari, gadis pengantar susu itu bertemu dengan seorang nenek baik hati. Terima kasih. 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 Hih, 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 hih! Ih, ganti ajalah. Cantik, cantik gampang. Oh, lebih pantas. Udah hari ini seger banget ya, Nek? Iya. Lagi gak terlalu panas, adem. Seru ya kalo tiap hari kayak gini. Ah, kebetulan nih. Bentar ya Nek ya Help up stop dulu stop dulu Nih Apaan nih ? Sekarang lo anterin susu-susu kepada semua pelanggan gue Lo pake sepeda gue di depan Ini petanya sudah gue gambarin semua alamat ya lo anterin itu sekarang ya Anterin cepetin Terus lo ngapain ? Ya gue disinilah nungguin lo. Hari ini gue punya banyak tugas kuliah. Gue mau kerjain dengan fokus. Lo yang anterin susu. Cepetan, jalan. Nek, berangkat dulu. Ya Nek, kita jalan-jalan lagi yuk. Eh, sepeda lo mana? Di depan! Biasai dong, pakai teriak-teriak di depan. Terima kasih. 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 Seneng, pokoknya Alim juga seneng. Lagi ya. Nek? Nenek, Nenek kenapa Nek? Nek? Nenek mau minum, keselak ya? Nek? Nek? Nenek kenapa? Nenek, suster! Nek? Nenek kenapa? Nenek, lo panggilin suster sekarang. Cepetan! Enggak, lo bantuin gue. Nih. 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 Alin, emangnya tadi Nenek dikasih makan apa? Gule. Abis kemarin tuh Nenek bilang Nenek tuh pengen banget makan gule sus. Makanya Alin beliin. Aduh, Alin, besok-besok jangan dikasih lagi ya. Soalnya bakal fatal akibatnya. Beneran sus. Aduh ya ampun maaf ya Alin gak tau. Yaudah yaudah, gak apa-apa. Dokter lagi menuju kesini. Sekarang kamu doain Nenek aja ya. Loh, emangnya kita gak bawa Nenek ke rumah sakit? Alin, kamu kan tau sendiri. Nenek tuh paling anti. Kalian gak suka ke rumah sakit. Disini. Terus. Lu pikir lu siapa? Berani-beraninya lu ngasih makanan yang dilarang buat Nenek gua. Gua tuh beneran gak tau. Gua minta maaf, Brian. Gua gak sengaja. Lu jangan-jangan punya maksud terselubung sama Nenek gua. Lu sengaja kan? Kok lu ngomongnya gitu sih? Gua tuh beneran sayang sama Nenek. Aduh, gua anggapnya Nenek gua sendiri. Gak mungkin gua sengaja melakai. Gak, gue gak mau denger dia. Lu mendingan sekarang keluar. Jangan teratung ya Nenek gua lagi. Lu pikir lu siapa ngarang-ngarang gua buat ketemu sama Nenek? Lu pikir sih udah itu apa? Pokoknya gua gak mau. Eh. Gua bilang kamu gua tuh sekarang. Gua gak mau. Gua khawat lu sama Nenek. Lepasin ya. Brian! Kayak gini. Lepasin dong. Loh. Brian. Apa yang disini? Gimana Nenek gua? Oh. Berarti lu udah kenal lu sama cewek gua? Dia? Cacar lu? Iya. Eh. Sayang. Kok lu nangis? Gapapa tadi keliripan. Ayo pulang yuk. Eh bro. Gua cabut dulu ya. Ntar kontak-kontakan aja. Nomor gua masih yang lama. Oke? Oke. 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 Ini resepnya. Terima kasih ya dok. Iya. Siapa misi? Iya. Mari. Cepat semua ya Nenek. Jangan salahin Alin. Alin gak salah. Nenek yang salah. Nenek. 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 Nenek gak usah bikin masalah itu ya. Nenek istirahat aja. Supaya Nenek bisa dapat sembuh. Nenek. Kenapa Nenek bisa sayang banget sama lo, Lynn? Jadi Brian itu dulu teman kuliah aku di jurusan bisnis. Oh pantesan kayak akrab banget. Orang tua Brian itu pengusaha hebat. Dan pengennya sih Brian itu jadi pengusaha hebat juga. Tapi ya gitulah. Brian itu gak ada bakat buat jadi pengusaha. Dan semenjak orang gua meninggal, Brian ya gak bisa ngejaret bisnisnya. Andai aja kalau aku jadi Brian. Modal udah ada. Pasti aku bakal jadi pengusaha yang sukses sayang. Tapi tenang aja. Sebentar lagi aku akan jadi pengusaha yang sukses. Nah nanti kamu gak perlu capek-capek lagi kerja sayang. Karena kamu bakal dampingin aku jadi nyonya pengusaha cakra. Dan kita pasti sukses lah. Ya kan? Alin mana? Sana pak. Yurin lanjut yur jalan. Bagaimana keadaannya dok? Sepertinya waktu nenek gak lama lagi suster. Apa? Sebaiknya segera kumpulkan kerabatnya. Tapi dok kerabatnya itu hanya mas Brian saja cucunya. Segera hubungi dia. Kasian kalau terlambat. Oke. Alin. Alin. Suster. Alin itu siapa? Alin itu seorang pengantar susu dok. Yang menjadi sahabatnya nenek juga. Yang biasa membacakan dongeng untuk nenek. Sepertinya nenek mau bertemu dengan dia. Sekarang panggil mas Brian dan Alin sekalian ya. Baik dok. Halo ya sus? Apa? Nana kritis? Ya Alin langsung kesana ya. Ya sus. Alin. 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 Dia haji. Ada sehtupanya. Hifwa. Baik dok wagang. Ini untuk Alin. Alin. Tapi jangan dibuka disini ya. Ya nek. Alie, bisa bacakan dulu bapak Nek. Iya Nek, bisa. Pada suatu masa, hiduplah seorang gadis pengantar susu. Kamu milk, susu murni enak tanpa bahan mengawet. Bak, susunya bak. Susunya bak 5 ribu aja, susu murni enak loh. Mas, susunya mas? Mau susu mas? Kamu milk. Bak, mas mau beli susunya? Enak loh. Itu rongin yang kamu bikin sendiri. Iya Nek. Sumpah. Kalian lanjutin ya. Iya... Iya... Gadis pengantar susu itu, setiap pagi selalu mengantarkan susu ke rumah seorang pangeran tampan. cinta 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 eh eh ayo lu nanti sama gue lu nanti sama gue enggak jadi ya abang ganteng abang baik nih ya saya tidigus suku nini mas baik ganteng nih pokoknya eh 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 ayo ceksa muar manusia Nenek! Lihat Nek! Bryn dapat apa? Nenek! Nenek, Nenek, sok baik lah ya. Bryn, Alim, kamu lagi ngapain? Ini Nek, Bryn dapat maling. He? Kamu tuh ngomong apaan sih? Alim ini kan cucu Nenek. Tuh! Cucu? Nek, Bryn cucu dalam sebuahnya Nenek. Maksud Nenek, Alim itu udah Nenek angkat cucu Nenek sendiri. Tiap hari dia kok yang ngungguin Nenek. Seperti itulah cintaku untuk dirimu. Tulus dan lama, Nenek datang dari sebuah rasa. Suci nya hati. Atas nama cinta sejauh ini. Nek! Nek! Nenek! 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 Dok, tolong dong. Ya. Kepinju sementara. Inilah lainnya lewat, Nek. Kepinju saja, Bu. Nenek telah melatihkan kita. Kenapa Nenek telatih ada mas Saya tetap berada kita Nenek 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 Terima kasih Terima kasih. 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 Sayang. 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 Sayang aku turut berduka cita ya. Terima kasih. 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 Sayang? Eh? Sayang? Kamu ngapain? Iya aku, aku mau bantuin kamu makanya aku cari surat warisan nenek Siapa tau nenek simpen disini? Atau dimana gitu? Eh eh sus sus sus! Sini deh sebentar Sebentar Ada apa? Suster Kira-kira suster pernah liat nenek ngasih kayak semacam surat gitu gak? Ke orang atau orang terdekat dia? Saya gak tau mbak Tapi seingat saya waktu nenek meninggal Beliau memberikan surat kepada Alin Karena nenek dekat sekali dengan Alin 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 siapa ya? Alin itu pengantar susu mbak Oh jadi cewek itu namanya Alin Jangan-jangan surat yang dibaca sama Alin di kuburan itu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih. Tempat ini bisa gue miliki. Bro. Wih, Brian. Kenapa? Tungben lo. Ada apa bro? Lo gak lagi sibuk kan? Gak lah, gue lagi santai kok ini. Lo tungben ketemu ada apa? Gak apa-apa. Ya, gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo aja lah. Belajar-belajar soal bisnis. Lo kan jago aja sih? Ya lah bro, bro. Lo mau belajar bisnis sama gue? Bro, gue ini disini cuma karyawan bro. Mana ngerti soal bisnis? Memang sih, bos gue itu mempercayakan gue buat bertanggung jawab sama perusahaan ini. Ya, jadiin lah sekarang gue jalanin. Ini semua... Bos lo terserahin tanggung jawab ke lo? Iya. Wah. Hebat kan? Keren kan? Sama aja kayak dulu lo. Iya dong. Gue denger, Alin sering bantuin lo disini juga ya? Ya, kalau Kak Alin mah, dia senangnya cuma ngantar susi doang bro. Gak mau kerja kantoran kayak gue. Katanya sih, dia tuh mau ketemu banyak orang supaya dapat inspirasi buat dia nulis dongeng. Gue juga gak ngerti sih kenapa dia hobinya nulis dongeng. Eh, Alin kan deket banget kan ya sama nenek gue? Oh iya, bro. Lo mungkin pernah gak Alin ngomong mungkin sama lo? Mungkin ada yang nenek gue kepengen gue lakuin. Atau mungkin ada barang tertentu yang dititipin ke Alin buat gue gitu. Soalnya gini loh bro. Gue itu, gue jarang datang ke nenek gue. Sekali ya gue punya waktu buat nenek gue, nenek gue udah meninggal. Gue telat, nenek. Gue gak pernah dengar cerita apa-apa sih. Cuma Alin cerita sih sama gue, kalau dia tuh sering bacain dongeng gitu buat nenek lo. Cuma gitu doang sih. Iya. Yuk, lo mulain produk-produknya? Boleh, boleh. Yuk, kenalin. Nenek, sekarang Alin udah tau tujuan hidup Brian. Alin akan bantu Brian biar mencapai tujuan hidupnya. Nenek, tenang aja ya di alam, San. Loh, Cakra? Tumen kamu ke kampus? Mau jemput aku? Sayang, gawat, sayang. Gawat? Apanya yang gawat? Barusan Brian nyari info tentang kamu. Kayaknya dia tau kalau kamu yang dapet surat wasiat itu. Ya, emangnya kenapa? Sayang, emang kamu gak takut ya? Kalau Brian yang ambil surat wasiat itu. Hah? Sayang, denger ya? Dengan surat wasiat ini, kita bisa bikin perusahaan. Karena itu udah impen aku dari dulu. Jadi mendingan sekarang kamu ke kantor supaya surat itu disahakan secara hukum, ya? Jadi kamu berharap dari warisan ini uangnya mau kamu pakai untuk bikin perusahaan kamu sendiri? Kamu bener-bener parah, ya? Sayang, sayang, sayang. Sayang, bukan gitu maksud aku. Sebentar lagi kita mau menikah. Jadi apa yang kamu milikin saat ini itu menjadi milik kita bersama. Kamu denger ya? Aku gak mau ada satu orang pun yang ikut campur masalah surat wasiat ini. Ini biar jadi urusan aku dan nenek. Ingat itu. Sayang! Alin! Loh! Suster mau kemana, Sus? Iya, saya mau pamit. Soalnya kerja saya kan sudah selesai di sini. Lagian juga kan nenek udah gak ada. Jadi ya saya pikir, saya ngapain di sini? Suster, jangan pergi dulu dong, Sus. Emang kenapa? Alin lagi bingung, Sus. Ah, sebentar. Kamu bingung kenapa? Jadi, waktu nenek meninggal, nenek ngasih Alin surat. Suratnya surat wasiat. Kalau semua harta nenek mau dikasih buat Alin. Aku bingung gimana ngomong sama Brian-nya, Sus. Sus, Alin minta tolong banget sama suster. Suster jangan pergi dulu ya. Seenggaknya sampai Alin nemu waktu yang tepat untuk ngomong semuanya sama Brian. Ya? Oh, yaudah yaudah. Yaudah, saya tinggal di sini lagi ya. Makasih ya, Sus ya. Iya, sama-sama. Yaudah, saya masuk lagi ya. Ah, yaudah yaudah. Brian aja gak ngelarang gue. Eh, banyak lagi. Eh, lo kan udah gak ngantar susu buat neneknya Brian. Ngapain lo masih di sini? Ngapaan sih? Lin, sorry. Gapapa kok. Udah biasa kali gue ngadepin korang kayak dia. Yaudah deh, pamit dulu ya. Ra, kamu kenapa sih kayak gitu? Malangnya kenapa? Lagian kamu mau tau gak kenapa aku kasar sama dia? Aku tuh sebenernya punya info bagus buat kamu. Lu apaan? Jadi, kemarin aku tuh nguping. Si Alin sama pacarnya tuh berantem di kampus. Ya terus kenapa? Suratnya tuh ada di Alin. Alin yang megang suratnya. Iya. Yang bener kamu? Iya, kamu pasti datang punya. Dari warisan yang dikelin sama nenek, mau kamu pakai untuk bikin perusahaan untuk diri kamu sendiri. Itu bener-bener parah nih. Eh, sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang. Bukan gitu maksud kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kira-kira mendingan gue bikin happy ending atau agak sedih ya? Terima kasih. 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 Belum. Sayang gimana sih? Katanya kamu bisa kalau sendiri. Gimana kamu membayar utang-utang kamu kalau sampai sekarang aja kamu belum mendapatkan suratnya? Iya, iya. Ini aku juga lagi usaha. Bentar, ya. Ya udah gini deh. Kalau enggak, aku punya ide supaya kita bisa mendapatkan surat itu dengan cepat. Ya, kamu tenang aja pokoknya. Dadah sayang. Ya udah, ya udah. Ya, oke. Bye. Lin, gue ada urusan ya. Gue pergi dulu ya. Bumain banget kok ada urusan dadah kan? Kerjaan biasa. Ya udah, gue sabut ya. Besok gue temenin lagi ya. Nganterin susu. Oke. Bye. Alin, kamu itu kemana aja sih? Hah? Aku selalu hubungin kamu selalu sih gak bisa. Gak kemana-mana. Kamu itu ya? Semenjak kamu udah perwarisai itu, kamu udah berubah sama aku. Apanya yang berubah sih, Cak? Aku gak berubah. Kamu tiga, aku gak tau. Kamu diam-diam jalankan sama Brian. Iya kan? Cak, temen cowok aku itu banyak. Gak cuman Brian. Tau jangan-jangan. Kamu selingkuh sama dia. Iya kan? Kamu itu apa-apaan sih ngomongnya? Jangan sebarang-barangnya dua orang ya. Males aku sama kamu, beneran ya? Ya halo. Oh, halo Alin. Ini Mira, pacarnya Brian. Ah, Alin. Kamu bisa gak nanti malam dateng ke acara ulang tahunnya Brian? Ehm, iya yaudah kalau gitu nanti gue dateng ya. Oke, dadah. Udah ya, puluhan. Kamu lo kemana? Alin. Alin. Happy birthday ya. Lo kenapa gak ngundang gue sendiri sih? Ehm, lo mendingin balik aja ya. Lo ngasih dateng ke acara ini. Oh, kenapa? Ehm, pasti lo bingung ngeliat gue kayak gini. Biasanya kan gue cuma pake jeans. Sekarang, dan-dan seorang cewek kayak gini. Oh, enggak, 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 enggak kok. Lo... Lo cantik hari ini. Ah, udah dateng. Wah, disuruh masuk, sayang. Ini masuk yuk. Ehm. Lin, Lin, please. Lo balik aja ya. Sayang. Berapa? Tunggu, tunggu. Ini, disini bakalan seru banget loh. Bener deh, Lin. Please, dengerin. Duduk, duduk, duduk. Eh, nah. Jangan, jangan, jangan. Eh. Lo jangan minum ini. Please, perlu balik sekarang. Lo jangan ikut ajarin ini. Ah, ini sebenernya ada apaan sih? Nah, nih, mendingan kamu minum aja dulu. Nanti barang aja lah. Jangan. Sayang. Kamu tuh maksudnya apa, deh? Masa kamu udah nyuruh orang jauh-jauh dateng kesini, terus kamu suruh pulang gitu? Asih. Aku nggak setuju sama jatuh kamu. Kan dari awal aku udah bilang sama kamu, aku nggak suka. Tapi kan aku cuma bantuin kamu. Kok sekarang kamu alah jadi nyalain aku sih? Beneran, ya Brian? Ini sebenernya ada apa sih? Gini, gini, gini. Biar aku aja yang jelasin ya. Jadi sebenernya, aku sama Brian itu sengaja ngundang kamu kesini. Supaya kamu ikut party sama kita. Terus kan nanti kamu minum-minumannya, ya kan? Kamu kalau otomatis pasti bakal mabok dong. Nah, kalau kamu mabok, pastikan kamu bakal cerita. Apa bener surat warisan yang dititipin sama nenek itu emang ada di tangan kamu? Kalau emang bener, Brian tuh udah nggak sabar banget penghancur surat itu. Itu bener. Ya beneran lah. Orang yang biasa sama aku kok ngerencanainnya. Kita juga udah ngerencanain ini sebenernya dari kemarin-kemarin. Gue... Lid? Lid? Ryan? Lid? Lid? Lid tunggu dulu. Lid? Lid? Gue nggak ada maksud kayak gitu. Gue nggak nyangka ya? Bisa ngelakuin semua ini sama gue. Gue kira lo tuh bener-bener baik. Tapi ternyata lo tuh cuma pura-pura baik. Kenapa sih? Kenapa lo nggak nanya aja soal surat wasiat itu secara baik-baik sama gue? Masa lo tau ya? Gue tuh emang lagi mikirin gimana caranya gue bisa kasih tau soal semua ini sama lo. Lin... Lin... Ini bukan rencana gue. Ini rencana Mira. Ya tapi lo setuju kan sama dia? Buktinya lo sampe bikin prestawang tahun palsu kayak gini. Lin... 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 Lo bantuin lo. Gue nemenin lo untuk ngulis karena gue pikir itu tujuan hidup lo. Tapi ternyata lo... Lin... 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 In... Pin... Terima kasih telah menonton! Kenapa? Pakai rebut-rebutan surat wasiat segala. Kalau kalian emang mau uang, lebih baik kalian kerja. Usaha, cari uang yang halal. Jangan ngarepin harta warisan orang. Sayang, udah. Serahin aja semua surat-suratnya sama kita ya. Biar kita aja yang urus. Tenang aja, pokoknya kamu sama Brian tak dapat bagian. Oke? Jadi, sekarang ini lu gak sih suratnya? Di mana sih suratnya? Oh, jangan-jangan misi. Lo berdua pikir? Gue kayak artis-artis sinetran gitu. Yang bakalan nyerah gitu aja. Sorry lah ya. Gatuhkan! much better check atatella. specjang bahagianuta niya buah. M сто suratnya bakalya. rous itu. Yang bakal ya. Like- devant. senang kita kah- yang bakal ya lakesa gitu. Yang bakal ya apa. Ya udah khang? Nah udah ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.